selamat menikmati Zonoforak akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XOUSD seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di telegram daily kalau kita perhatikan ya pergerakan XOUSD khususnya di hari Senin terjadi pembentukan candle berries tapi masih di dalam range candle yang terbentuk di hari Jumat dan pergerakannya tentunya masih berada dalam area konsolidasi secara keseluruhan dan membentuk pola berries flight dan saya melihat dorongan momentum bulis masih cukup kuat sampai dengan saat ini sesuai yang di weekly kemarin saya sampaikan dimana hari Jumat itu ada candle pembentukan impulsif bulis memakan daripada candle warna merah jadi acuannya meskipun ada 2 minggu yang lalu ya di posisi ini impulsif beris sangat kuat dorongannya dan tentunya memang arahnya masih beris tapi saya melihatnya impulsif beris terakhir ini dan pergerakan di minggu kemarin adalah bulis untuk koreksi masih berlanjut dan tentunya kalau kita lihat dari pola seperti ini setidaknya Anda bisa lihat disini ya targetnya berarti dimana? area terrain lain jadi menurut saya potensi kuat untuk minggu ini masih berada dalam jalur bulisnya di pergerakan dimana hari Jumat membentuk impulsif bulis dan di hari Senin masih di dalam inside bar candle yang terbentuk di hari Jumat belum ada perubahan belum keluar daripada strong high daily hari Jumat ataupun strong low daily tapi kita akan update yang pertama di posisi hari Senin kemarin disini 2332.64 ini adalah area level tertingginya kemudian low nya ada di 2310.02 dan pergerakannya masih di dalam area range ya tentunya posisi inside bar terakhir masih di dalam posisi area yang kurang lebih 2387.78 sampai dengan 2287.80 oke tentunya arahnya masih berada dalam posisi bulis ya dan saya melihat hari ini juga berpotensi masih kuat akan menguji sekali lagi area strong high daily 2332.64 sampai menguji level previous week hike nya ya minggu kemarin 2341.70 secara keseluruhan arahnya masih menunjukkan aktivitas pergerakan bulis menuju trendline atas kecuali ya di beberapa hari nantinya ada pembentukan seller momentum yang sangat kuat contoh break di bawah 2029.59 baru disitu arahnya akan kembali lagi Paris tapi saat ini masih fokus untuk pergerakan bulisnya untuk market EXO USD saat ini yaitu bulis untuk koreksi kita lihat dulu di time frame pajam di time frame pajam untuk review sore ya kemarin saya sampaikan potensinya kuat menuju area rally base rally ya dan bergerak beris tentunya tapi saya melihatnya disini tipis sekali ya targanya 2308.76 dan low nya sampai dengan 2310.02 dan saat ini sedang dalam pergerakan bulisnya tentunya dengan kondisi candle terakhir ya Anda bisa lihat disini ada inside bar candle juga ya terjadi karena range nya di dalam area ini maka disini saya akan tandain dulu ya seperti ini tujuannya untuk apa untuk kita bisa melihat sejauh mana bulis momentum ini akan berlanjut ya artinya untuk hari ini ya berhasil break out close di atas 2327.68 untuk time frame pajam menurut saya dari posisi ini ketika break out oke untuk hack baru maka berpotensi akan liquidity 1 2332.64 sampai dengan area 2341 ini dulu yang perlu kita tandain yang kedua kalau ternyata dia break di bawah 2310.02 jelas momentum nya akan liquidity area 2295.59 oke dan ini yang saya tandain dulu ini adalah area liquidity yang terdekat saat ini di level bawah 2295.09 setelah kemarin liquidity posisi 2297.80 dia bergerak naik menuju area supply kemudian dia koreksi dan saat ini sudah ada penolakan ya tepat disini kalau kita lihat ada area imbalance juga tapi kita target kemarin sampai rally base rally ya di posisi ini dan saat ini sedang bergerak bulis harusnya ya momentum seperti ini akan menguji area inside bar atas 2327.68 ya jadi memungkinkan dia break, retest dan melanjutkan kenaikan kembali itu gambarannya dan sekarang kita akan coba lihat di time frame 1 jam ya ini skenario kita kemarin ya alhamdulillah sebenarnya sudah berjalan dengan baik ya tinggal target atasnya aja masih belum tersampaikan bisa lihat disini ya dia retest menuju 50% 2325.59 kemudian dari posisi ini zona pantau kemudian dia bergerak Paris ya sesuai sampai sini oke sampai sini ini targetnya tapi kemarin kita targetnya sampai di area rally base rally kisaran 2308 dan selanjutnya dia bergerak naik dan sekarang sedang bergerak naik cuman terhalang dari candle inside bar jadi memungkinkan kalau dia break sekali lagi di atas level ini ya di 2327.68 maka dia akan melanjutkan ke naikannya oke kita rapikan dulu coret-coretannya kemarin ya tentunya dengan pola candle pergerakan di dalam area inside bar sederhananya di sesi Asia, sesi Eropa nantinya saya akan menunggu pergerakan untuk XAU USD ini ya apakah betul-betul mampu keluar daripada jalur inside bar atau masih di dalam area range nah ini yang saya akan melihat hari ini ya pergerakannya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa artinya masih wet and sea memang pergerakan candle nya masih di dalam area range tapi dengan kondisi seperti ini saya melihatnya ada potensi dia akan bergerak ketika nantinya berhasil break di atas 2327.68 menurut saya potensinya akan kuat naik tapi kalau dia bergerak perish lagi membentuk low baru di 2310.02 maka akan targetnya akan ke level 2295.59 karena apa saya melihatnya juga di area bawah ini ya di sini nih oke ini adalah area compression ya ini area compression yang tentunya rawan juga akan disapu bersih oleh market maker ya seperti itu gambarannya jadi dia bisa mengambil posisi bawah sekali lagi baru dia akan bergerak naik karena ini market masih di dalam area range masih terkonsolidasi baik di high time frame ataupun di low time frame saat ini jadi kita dengan kondisi market seperti ini taking profit saran saya tidak bisa cukup terlalu besar ya ya sesuaikan dengan range pergerakannya aja kalau memang rata-rata bisa mencapai antara 30 sampai dengan 40 dolar ya di area situ aja hitung bawah atas targanya berapa insya Allah pasti akan ketemu oke ini aja gambaran yang bisa saya sampaikan ya untuk pagi hari ini dan tentunya nanti perkembangannya saya akan membahas kembali di sesi Asia dan sesi Eropa ya khususnya di review sore seperti apa nanti perkembangannya dan nanti kita akan sampaikan kembali oke thank you buat semuanya yang sudah tonton video analisa ini semoga informasinya bermanfaat dan anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing kalau memang sesuai bisa diikutin kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya channelnya ke teman-teman kalian semua semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama saya jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya anda bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex thank you buat semuanya salam sehat salam profit konsisten dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh now come back to my channel Zona Forex